Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam planter luar biasa yang dirumah disana ya guys ya Ini adalah sawit usia 13 bulan ya guys ya Performanya luar biasa guys Ketinggiannya sudah 200 ini ya Udah 2 meter ya guys ya Udah 2 meter ini ada cabai-cabainya ya guys ya Kalau kita lihat ada cabai-cabainya Nah kemudian ini tipsnya ya guys ya Jadi tipsnya guys ini tidak perlu dilakukan pemupukan yang tidak penting ya guys ya Tipsnya itu guys ya Jadi apa saja sih pupuknya Yuk kita simak yuk Kita ke pohon yang lain guys Jadi ini untuk tipsnya itu adalah Pemupukan di awal itu adalah rok pospat ya guys ya Memupukan rok pospat di usia tanam 0 bulan ya guys ya Di dalam lubang tanamnya Kita berikan rok pospat Kemudian setelah itu Kita berikan lagi pupuk Urea ya guys ya Kita sambung lagi dengan urea Pada usia 1 bulan ya guys ya Dengan berjarak antara Ya agak jauh sedikit lah dari batangnya ya guys ya Oke selanjutnya guys yuk Selanjutnya adalah Tips selanjutnya setelah tadi dilakukan pemupukan Urea ya guys ya Dipupuk lagi dengan menggunakan pupuk TSP ya guys ya Atau SP36 ya guys Kenapa kita menggunakan TSP atau SP36 Karena untuk Pembentukan batang ya guys ya Kemudian untuk selanjutnya adalah Tips selanjutnya itu adalah Menggunakan pupuk Urea lagi guys ya Jadi ini urea TSP Urea TSP ya guys ya Untuk pemupukannya itu adalah Urea TSP Urea TSP Daunnya sangat mengkilat guys ya Batangnya sudah besar juga guys Untuk ininya guys ya Nah Itu guys ya Nah Setelah itu guys Terus dilakukan pemupukan Urea TSP Urea TSP Ini dilakukan pemupukan adalah Menggunakan Pupuk Pupuk kandang ya guys ya Pupuk kandang itu apa saja Yaitu adalah Tai kambing guys Nah Kalau kita jejaknya Ada jejaknya guys Bukti fisiknya Tai kambing sendiri Itu Kalau nggak percaya guys Nah itu guys ya Untuk Tai kambingnya Kita lakukan Pemupukan tai kambing Kemudian Yaitu adalah Pemupukan selanjutnya Yaitu Pemupukan dengan Pupuk SP36 lagi guys Setelah itu adalah Pupuk SP36 lagi Dan kemudian lagi Pemupukannya adalah Pemupukan Menggunakan Urea lagi guys ya Jadi Urea TSP Urea TSP ya guys ya Pemupukannya Tidak pernah putus ya guys ya Nah Jadi seperti itu Teman-teman semuanya Nah setelah itu Dilakukan pemupukan Apa lagi guys Setelah itu adalah Pemupukannya adalah Pemupukannya adalah Yaramila guys ya Dicampurkan dengan Urea ya guys ya Nah Yaramila dicampurkan dengan Urea Kemudian Untuk selanjutnya Pupuk apa lagi Pupuk Tai ayam ya guys ya Pemupukan tai ayam Kohe ayam itu Dilatakan Diletakkan dalam Satu batang Satu pohon ya guys ya Jadi Satu batang itu Satu pohon Satu Karung ya guys ya Untuk peletakan pupuk Tai ayamnya ya guys ya Supaya memang Tidak ada kekurangan Unsur hara Sedikitpun ya guys ya Nah Setelah itu Dilakukan pemupukan Tai ayam Dilakukan pemupukan Lagi adalah Pupuk Dulomit Guys ya Itu Tentunya Semuanya adalah Berjedah guys ya Berjedah Satu bulan Berjedah dua bulan ya guys ya Untuk Pemupukannya ya Jadi teman-teman Semuanya ini Tidak pernah putus Pemupukannya ya Pemupukannya ini Tidak pernah putus Nah ini Ini masih ada Pemupukan Gambarnya ya Dulomit ya Yang terakhir Nah ini nanti Setelah ini Guys Setelah ini Ini dilakukan Pemupukan adalah Pupuk Setelah Dulomitnya adalah SP36 lagi guys ya Mengulang dari awal Dan pupuk tunggal Nah ini sudah akan Dilakukan katrasi guys Ini sudah banyak Yang berbuah Yang banyak Yang berbuah ya guys ya Maka akan dilakukan Katrasi ya guys ya Supaya apa Supaya buahnya Memang besar Seperti itu teman-teman Nanti kedepannya Pembentukan batang ini Tercapai dengan Yang semestinya Kemudian Buahnya juga mantap Seperti itu Itu yang kita harapkan Teman-teman semuanya Mungkin teman-teman Itu saja Yang kita sampaikan ya Untuk perawatan Sawit Di usia 13 bulan Ya inilah Perawatannya Tanpa ada yang Ditutup-tutupi Mudah-mudahan Bisa dikopi Oleh teman-teman semuanya Supaya teman-teman semuanya Dapat melakukan Hal yang sama Atau ditiru Atau dimodifikasi Boleh teman-teman ya Nah supaya Apa Supaya Hasilnya nanti maksimal Seperti itu Tidak ada lagi yang jelek Nah sawitnya berhasil Seperti itu ya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam planter Luar biasa